Intro Ya, masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan tadi kalau kita mengutip apa yang sudah kita perbincangkan di segmen sebelumnya memang tidak ada masalah dengan masyarakat yang masalah adalah kebijakan ya antara otonomi juga dengan Kemenho memang harus ada sinkronitas di situ ya, namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita akan saksikan dulu tayangan tentang tanggapan masyarakat tentang APTB dalam tayangan berikut Intro Sebenarnya kalau tidak boleh lewat jalur Transjakarta itu mempersulit kita ya karena kita naik ini kan untuk lebih cepatnya gitu menjangkau tempatnya kita tuju gitu karena kalau selama ini kan menunggu APTB akan sedikit lama gitu Kalau saya karena memang luar kota, jadi kita merasa nyaman nyaman dengan kendaraan ini karena jalurnya juga lebih cepat dari bisnis yang biasa kalau saya tidak setuju karena ini sangat membantu masyarakat yang jauh di luar sana di luar kota Jakarta ya, khususnya jadi sangat membantu sekali ketika nanti tidak lewat lagi jalur lupa sebaik maka itu akan mempersulit, memperlambat perjalanan Saya menanggap ini sebagai suatu langkah mundur ya karena dengan adanya terobosan APTB itu otomatis sebetulnya sebagian kemacetan Jakarta itu sudah terkurangi terutama dari arus pengguna mobil dari daerah suburbans ya dari Jakarta dan sekitarnya dia coba-coba masuk, ya salahnya juga kami juga sih sebenarnya kalau mau jujur Kenapa? Kami tidak melakukan pengawasan penertiban Nah dulu, mungkin keenakan tuh, ya akhirnya dia sudah mulai masuk, parahnya lagi dia sudah mulai mengutip ya kadang-kadang dia banyak keluhan masyarakat, dia keluar jalur menurunkan dan menaikkan penumpang di jalur kiri, sebenarnya kan tidak boleh Nah atas dasar itulah, ya apalagi ya atas dasar itulah kita ya membuatkan kebijakan Udah lah, kamu kembali lagi ke yang kamu pilih dulu ya bahwa kamu ada sebagai penumpang saja Ya ini ada statement yang unik dari Pak Andriansa bahwasannya memang ada pihaknya juga yang salah Nah kita kembali ke Pak Syafruhan, Pak Syafruhan ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Andriansa tadi, seperti apa? Ya jadi memang dulu sebelum Pak Andriansa jadi Kadisub, masih zamannya Pak Bunyamin Bukit tiba-tiba kita dapat surat, ada dua opsi yang disuruh pilih Semua-semuanya bukan pilihan sebenarnya Tetapi kita harus memilih Kalau pilihan yang pertama, masuk jalur Transjakarta Tidak boleh mengutip bayaran kalau ada penumpang dari Transjakarta naik Atau opsi yang kedua Sampai di perbatasan, di saliter terakhir Transjakarta Kita rapat Bersama nih semua, artinya operator sama organda Kita putuskan ambil yang kedua Lalu pertanyaannya, kok ambil yang kedua? Kenapa ambil yang pertama aja masuk? Pemerintah mensubsidi masyarakat naik disitu Kalau kita bersama-sama dengan pemerintah mensubsidi masyarakat Itu sama juga kita nampar pemerintah Saya sampaikan seperti itu, pilihannya cuma itu aja Ya kalau memang kalian gak masalah Oke, cuma media ini gak bodoh terlalu pintar Saya bilang media sekarang ini nanti pejabat kita diobok-obok sama media kan kita kagok Karena opsi yang diberikan ini sebenarnya tanpa dia sadari ini berbahaya buat pemerintah Akhirnya saya ambil bersama dengan teman-teman Udah kalau kita putuskan opsi yang kedua aja deh Daripada nanti kita malah salah lagi gitu Nah, setelah itu kita putuskan surat kita kita beritahu kepada ini Terganjil, penggantian Kadis Hub lagi Oke, ini terganjil dari itu lagi Kan gak enak juga saya mau ceritanya sama beliau kan Kenapa opsi yang kedua kita ambil Kan bener gak kira-kira Kalau opsi yang pertama masuk jalur Transjakarta nih Penumpang dari Transjakarta naik, gak bayar Sementara kita gak ada kontrak kerjasama sama Transjakarta Tetapi, fasilitas itu diberikan dalam rangka untuk membantu masyarakat Supaya cepat orang dari daerah penyangga itu masuk ke tujuan Misalnya lebih ke tempat kerja gitu, aktivitas Nah itu Baik, nah itu tadi kan sebenarnya sudah disilik ke opsi juga Jadi cuma sampai ke shelter terakhir Tapi ternyata sampai saat ini kan sebenarnya masih masuk Nah, itu kenapa? Ada surat terakhir dari Pak Kadis Hub Sesuai dengan surat Organda Ya kan, bla 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 Mengambil opsi kedua, maka untuk itu Kendaraan APTB hanya boleh sampai di sebelum Sesuai dengan permintaan Organda Temu, kan masyarakat resah nih, rame Ya kan? Ya kan? Ya Pak Kadis kontak-kontakan Ya saya bilang Pak Kadis Melihat ini kita gak boleh emosional Tentunya kita lihat kepentingan masyarakat Ya kan? Kalau ini diberlakukan Ini akan kredit nih Di pas terakhir cawang itu puteran Sekali Banyak situ semua kan konyol Dia bilang Malah dimulkan masalahan lagi yang lain Belum komplit masyarakat Bus yang disiapkan oleh Pemblad DKI Belum siap Gitu lah Ya yang dari Kemendo pada Totalnya 600 Walaupun Rute-rute-nya sudah dipersiapkan Berkaitan surat menyurat Ya kan? Walaupun pemerintah kan Tetap harus clear dong surat jurat Gak boleh Kalau gak nanti kan media kita kan Pinter banget tuh Ngeliat yang begitu Nanti bisa diobok-obok lagi ya Pak ya Jadi bulan-bulanan Akhirnya sepakat lah sama Pak Kadis Ya udah Kalau gitu udah nih jalan aja dulu Ya kan? Yang paling penting masyarakat tidak terganggu Nanti kalau memang bus Yang untuk menggantikan APTB ini siap Ya udah kita cariin solusi yang lain deh ini Di apa masuk di rute dalam kota Atau kita cariin track baru Kayak apalah terserah Yang paling penting Jangan masyarakat terganggu Kuncinya itu aja Oke jadi sudah dibilang setelah Organda mengambil keputusan Ini masih menanti solusi ya Belum ketemu Belum Oke intinya adalah Jalani saja dulu ya Oke Pak tapi Mewakili Organda Yang mewadai beberapa operator Setujukah dengan kebijakan ini Untuk kemudian ada pengalihan jalur Dari APTB ke depan Karena seperti kita tahu ya Sekarang ini APTB masih beroperasi di Jakarta Dan gratis ya Kalau kita sih maunya Ini semua operator APTB Kita mau kita sebenarnya Kalau bisa pada tetap sekian Hanya yang kita perbaiki adalah Perizinannya Ya kan kita klirkan Ini kan tentunya Kalau mengklirkan perizinan ini Kan ada di dinas perhubungan Sama Kemenhub Ya kan mesti duduk bersama Iya dong Gak bisa sendiri-sendiri Kalau enggak repot Oke apakah itu emang lebih sulit Dibandingkan untuk Oh enggak ada yang susah Kalau sepanjang punya kemauan baik Enggak ada yang susah Yang penting Nawa itunya aja udah Tapi selama ini memang Apakah BIA Organda juga Yang ada beberapa operator Di dalamnya Diikut sertakan Dalam pembuatan kebijakan Oh iya Kita libatkan dong Karena itu kan semua Pada saat teknis Operasional lapangan harian kan Operator yang punya tanggung jawab Kalau Organda kan Bersama dinas perhubungan Bersifat kebijakan Secara makro Teknis lapangan Sudah operator Makanya kita libatkan Jadi Secara detail itu Nanti operator Oke Nah ini sebenarnya Tadi kan sempat disinggung juga Oleh Kadis Bagaimana Ada oknum-oknum yang nakal Setelah nanti ada kebijakan ini Kira-kira apakah memang Sudah terlihat Tergambar sanksi apa Saya sampaikan sama Pak Kadis Kalau ada awak kendaraan Yang nakal nih Keluar dari jalur Iya kan Dia masuk lagi Ke atas aja Bila perlu cabut Oke Itu sanksi tegas ya Ya saya bicara di depan operator Karena ini Kalian mesti clear Kalau kalian tidak mampu Mendisiplinkan awal kendaraan Maka Pejabat yang akan Mendisiplinkan mereka Setelah kan sama-sama aja Sportif ya Intinya duduk sama-sama Cari solusi Dan sanksi tegas Terima kasih untuk kehadirannya Sukses terus Tetap semangat ya Pak ya Amin Baik kita masih punya banyak informasi lainnya Tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih ya Terima kasih ya